Halo welcome back to my channel best trading school Indonesia sahabat trader sudah lama kita tidak update untuk analisa harian kita ya namun ini kesempatan untuk saya update video terbaru ya so XIUSD kita akan mulai dari weekly time frame weekly atau mingguan ya Nah di sini bisa kita lihat teman-teman jika kita ubah ke lain untuk lebih jelasnya ya ada indikasi hidden bullish divergen nah bagaimana itu kalau hidden bullish divergen ada perbedaannya ada perbedaan yang di atas ini mengarah naik dan yang dibawa ini mengarah turun ya hanya saja jika kita perhatikan stochastic ini belum masuk ke level 20 ya indikasinya overbought oversold yaitu juga harus diperhatikan nah ini masih potensinya beris ya ada potensi beris disini teman-teman Oke kemudian kita ubah lagi ke candlestick seperti ini kita sudah melihat disini ada indikasi harga mungkin akan kembali turun ya karena ini di weekly teman-teman harga akan kembali turun di area ini Hai 1972 indikasinya ya indikasinya seperti itu namun perlu kita lihat juga di daily ya teman-teman perlu kita lihat juga di daily muncul candle hammer atau mirip-mirip Dragonfly ini pola candle pembalikan sebenarnya teman-teman ya kemudian di stochasticnya kita perhatikan lagi di level 20 ya di level 20 ini belum ada tanda-tanda pembalikan dan crossing ya belum ada tanda-tanda pembalikan dan crossing biasanya nanti kalau dia valid ya mau naik ini dibawah ini harus mengarah ke atas ya kemudian terjadi crossing atau penyilangan seperti ini baru dia fix benar-benar bisa kita lihat akan ke atas seperti itu di hampat juga perlu kita lihat teman-teman Oke di hampat nah di hampat ini harga sudah masuk base ya harganya sudah masuk base Coba kita gambar dulu seperti ini nah harganya sudah masuk base ya di sini ada rally base rally ya jadi rally base rally ya harga tertahan saat ini di kisaran 1986 ya kalau di low-nya low-nya ini 84 jadi candle-nya atau penutupan yang sebenarnya ini di 87 kemudian di low-nya shadow di bawah ini 84 oke kita turun lagi ke H1 jadi multi-time frame ya teman-temannya multi-time frame kita akan terus menganalisa dari time frame ke time frame nah disini di H1 nanti detailnya akan turun lagi teman-temannya teman-temannya ini ada indikasi Gm ya kuasi mode level GML kuasi mode level ini agar kelihatan kita harus turun time frame lagi teman-teman oke di M30 malah Gm nya di bawah ya disini kita lihat lagi oke nah di M15 paling detail ya di M15 paling detail teman-teman kita lihat disini di M15 terlebih dahulu Ayo kita hapus dulu ini yang hijau ini Hai Oke hapus dulu kemudian di M15 ya di M15 jika kita perhatikan ya ini meruak merupakan area QM disini dan dibawah ini adalah base ya jadi drop base drop ya Nah ini ada drop kemudian base Hai rally sorry drop base rally maksudnya ya nah nanti teman-teman bisa lihat harga ketika jatuh ya ketika dia jatuh ini akan masuk di area base ini Oke nah cuman perlu fokus juga di balance Hai balance ya ini shadow ketemu shadow pada candle 123 jadi ini balance kalau belum ketemu ya itu imbalans Oke Nah kemudian lagi di M15 ini indikasinya juga ada yang namanya hidden bullish divergent Hai ya ada perbedaan di bawah turun di stochastic nya turun kemudian di chart price nya itu naik ada indikasi penerusan ya pembalikan dan penerusan Kenapa dikatakan pembalikan dan penerusan ya teman-teman bisa lihat juga disini ya dikatakan pembalikan dan penerusan harga Hai harga ini awalnya dari bawah naik ya dari bawah naik turun sampai sini kemudian naik jadi dia berbalik dan melanjutkan kenaikan dari bawah nah maksudnya begitu ya hidden bullish divergent dikatakan divergent perbedaan antara chart price di atas dan juga stochastic yang ada di bawah nah indikasinya ini adalah penerusan ke atas nah harganya bergerak dan membentuk struktur dari bawah ke atas dengan adanya swing yang sudah terbentuk di atas sini teman-teman ya jadi ini hati-hati ada pun kalau semisal anomalia anomalia kita sudah menurunkan hidden divergent di bawah sini kemudian terjadi anomali anomali market bagaimana jika terjadi anomali market jika terjadi anomali market maka harga akan jatuh ya harga jatuh ke bawah jika jatuh ke bawah perhatikan balance ya ini area balance disini dan dibawahnya lagi adalah kiem jadi seperti itu teman-teman oke ya nah harga fix dikatakan naik ya harga fix dikatakan naik ketika resisten di atas ini sudah terlampaui ya sudah terlampaui nah jadi kita hapus dulu semuanya itu analisa yang dari timeframe timeframe kecilnya teman-teman kita akan taruh di sini ya nah disini ada resisten oke yang jelas kita akan prioritaskan harga akan mencapai target di area perpotongan candle ini teman-teman ya nah ini dikatakan patahan candle maka targetnya di area ini jika harganya berhasil menembus height ya nah height resisten yang ada disini nah kita orientasikan target terdekatnya dulu di area sini ya kemudian teman-teman jika masih ragu untuk menyimpulkan kenapa harga masih mengejar ke bawah tidak berbalik disini ya karena di bawah sini ada demand teman-teman ya nah ketika kita tarik yang namanya fibonacci retracement pun ya dari bawah ke atas seperti ini harga turun di area maksimal jadi dia tidak akan turun lagi teman-teman ya setelah candle kedua ke pertama ini untuk yang candle hammer ini dia tidak akan turun lagi ya ini sudah menyentuh area maksimalnya maka ekspektasi harga dikatakan akan naik ya diantara pivot point pivot point itu apa nilai tengah rata-rata dari candle marubozu jadi ini adalah candle marubozu kita lihat di titik sini ada tengah ya jadi kurang lebih harganya akan naik ke area situ terlebih lagi di sebelah kiri ya ini teman-teman ini merupakan support support become resistant support become resistant makanya harga di estimasi akan naik ke area kurang lebih 2004 ya 2004 terlebih dahulu apakah saya boleh entry saat ini nah ini cukup berisiko sebenarnya jika entry di area 1991 ya di harga yang sekarang ini cukup berisiko teman-teman tapi teman-teman boleh masuk di situ jangan catatan ya harus tetap menggunakan batasan kerugian atau stop loss ya kemudian teman-teman bisa merecovery kembali di area ini ya di bawah jadi itu untuk analisa kita akan merujuk pada analisis plan A dan plan B ya jadi plan A untuk plan A kita boleh membeli di area ini dengan catatan stop loss yang sudah terukur ya kemudian rasional daripada targetnya adalah 19.96 area resistant ya area resistant kemudian untuk long targetnya kita akan masuk di 2004 ya 2004,4 kemudian di plan B di plan B kita akan tunggu harga masuk sampai di sini di plan B ya jadi ada plan A dan plan B ketika teman-teman sudah loss untuk pengambilan setup di plan A maka bisa di recovery di plan B nya karena di sini merupakan area quasi-moodle level jadi quasi-moodle level ini merupakan bahu kiri ya bahu kiri teman-teman bisa ambil alternatif untuk buy di area ini oke ikut ya teman-teman untuk analisa update dari XAUUSD pada tanggal 15 bulan 2 2024 oke selebihnya teman-teman jika video ini bermanfaat untuk teman-teman silahkan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjut dan jangan lupa subscribe untuk Best Transition Indonesia karena itu gratis oke see you and bye-bye